Assalamualaikum, nama saya Ira Hari ini kita akan masak abon basah Resepnya dari yang saya dari Bali Kita mulai ya Bahannya Daging sapi Cabai merah Bawang merah Terasi Garam Dan minyak Sekarang cara memasaknya Pertama Kita rebus dagingnya Setelah air mendidih Dimasukkan dagingnya Daging sapi direbus selama 1 jam dengan api kecil Daging sudah matang dan empuk Siap untuk dipotong Kita masukkan cabainya yang sudah dipotong-potong kecil Supaya mudah diurang Lalu bawangnya Dipotong kecil-kecil juga Kemudian Masukkan garam secukupnya Sekitar setengah sendok teh Masukkan perasinya Setengah Lalu diulek Setelah diulek Tapi tidak terlalu halus Ulekan kasar Kita potong daging yang sudah matang secara memanjang Seperti ini Memanjang kecil-kecil Setelah semuanya selesai dipotong Kita masukkan semua dagingnya bersama cabai dan bawang Kemudian Kita campur Ratakan Sampai rata semua Antara bawang Cabai dan daging Setelah rata Setelah rata Kita tekan-tekan Agar bumbu, cabai dan bawang meresam ke dalam daging Agar bumbu, cabai dan bawang meresam ke dalam daging Masukkan minyak 1 sendok Satu 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 Setelah seluruh dagingnya Kemudian Dicampur bersama minyak Secara cepat Sampai panas merata ke seluruh daging Tetap dengan api kecil Setelah tercampur rata Dan bau harum dari bawang dan cabai Kita matikan apinya Agon basah Telah siap disajikan Agon basah Siap dihidangkan Selamat menikmati Adik Terima kasih Ada garam, ada gula Aku masih bisa ngomongin gini Cukupnya Cukupnya Masih aja ada Merah Merah juga jenis perancangan aja Coba dikit Kumpulan Kalau kebanyakan Berarti harus ditambah